Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita Akan proses Packing dan kembali lagi Kirim-kirim ya setelah Pemilu usai Lanjut fokus Kirim-kirim lanjut fokus ke Usaha lagi ya mudah-mudahan Usaha teman-teman semua Yang ada Di sini ya Bergabung di channel ini Diperlancar dan dipermudah Seperti itu Oke pada kesempatan kali ini Kita agak ada agenda pengiriman Ke stasiun Solo Balaban Dua ekor haila siapan Kualitas Standar ya Sedanglah begitu dalam kondisi sehat Dalam kondisi Baik ya makan lahap Kita pun menggunakan packing Yang standar Menggunakan packing yang Nyaman dan pastinya aman Untuk Kelincinya Begitu Walaupun Sedikit mahal Daripada packing Menggunakan Keranjang buah Kelengkeng Begitu teman-teman ya Untuk Biaya packing sendiri Untuk Seperti ini Itu 75 ribu sudah beserta Makanan Untuk Kelinci di jalan Seperti itu teman-teman ya Dan ini prosesnya Enggak cuma Dipakai streaming ya Kita lakukan juga Karena untuk Menjaga Apa ya Menjaga Kepercayaan Dari Konsumen Bila mana segel ini Dibuka Berarti sudah ada Permasalahan Seperti itu Jadi saya harapkan Untuk teman-teman yang Order di saya Itu Pas saat proses Buka segel ini Itu Divideokan Jadi biar sama-sama Enak Bila mana ada Permasalahan Seperti itu Teman-teman ya Karena Pengalaman ya Kemarin Pernah ngirim ke Bogor Kejumlah 5 ekor Betina Bukan 5 ekor 6 ekor Betina semua Sampai sana Ada jadinya Satu Seperti itu Padahal kita Sudah cek Sudah Cross check Sebelum pengiriman Betina semua Jadi Biar sama-sama Enak Proses Buka segel ini Kita videokan bersama Bila mana Ada kesalahan Dari saya Sekel masih Di segel Saya tanggung jawab 100% Seperti itu Jadi biar Sama-sama Enak Gak ada Miskomunikasi Seperti itu Jadi sama-sama Kita jaga Seperti itu Kali ini Kita menggunakan Dasar kereta api Untuk Ongkirnya sendiri Tujuan Solo Raya Dua ekor ini 150.000 Seperti itu Jadi sama Total sama Packing itu Ditambah 75.000 Makanan Yang ada di Kandang ini Seperti itu Teman-teman Untuk lincinya Sendiri Itu Bervariasi Teman-teman Bervariasi Ada yang 500.000 Ini kebetulan Ambil yang 600.000 Per ekor Seperti itu Nah ini Ikut berangkat Yang jam Berapa ya Ini ikut berangkat Yang jam 3 sore Teman-teman ya Jadi malam Jam 8 Atau jam 9 malam Ini sudah Sampai Jadi perjalanan Itu Hanya Berapa ya 4 5 6 7 8 Tidak sampai 5 jam Sudah sampai Teman-teman ya Paling nunggu Di stasiunnya Itu Selamat sore Pemberangkatan Pemilionais rampung Ya Kondisi Rincinya Seperti itu 8 8 Kilo Jadi Highlight Petina Siapan Menggunakan Jasa Ibe Diberangkat Nanti Jam Kita Rutin Tiga Kita Sudah Langgan Menggunakan Jasa Ibe Selamat Sampai Tujuan Terima Kasih Seperti itu Teman-teman Untuk tujuan Selanjutnya Kemudian Terus Kepati Karyawannya Disini Sudah Tunggu update Selanjutnya Nah Ini Stoknya Masih Ada Beberapa Ekor Tiga Ekor Untuk tujuan Pati Nanti Nunggu Banjirnya Surut Baru Kita Kirim Jadi Masih Ada Sekitar Berapa Masih Ada Sekitar Lima Ekor Yang Belum Sol Seperti Itu Untuk Kali Ini Kita Akan Ada Materi Sedikit Saya Buka Di grup Di Apa Ya Di grup Petenak Kerinci Indonesia Facebook Ya Disitu Ada Pertanyaan Mas Gimana Kalau Kerinci Usia-usia Segini Itu Sering Sekali Kembung Sering Sekali Mati Kerinci Di Usia 15 15 Sampai 20 Hari Sekarang Sekarang Kembung Ataupun Mati Mendadak Itu Disebabkan Apa Satu Kerinci Kerinci Usia Itu Bila Mana Emang Indukannya Full Pelet Dan Disitu Di Ajarin Makan Rumput Itu Pasti Kembung Teman Teman Jadi Perlu Diperhatikan Dan Perlu Diingat Kerinci Kerinci Usia Yang Baru Belajar Makan Itu Jangan Sampai Dikasih Rumput Teman Itu Cenderung Lebih Aman Karena Mungkin Dari Kecil Nya Atau Dari Proses Susuh Nya Itu Tidak Mengenal Hijauan Teman Temannya Jadi Itu Rawan Sekali Gempung Jadi Kalau Usia Usia Belum Ada Dua Bulan Fokus Ke Pelet Aja Itu Cenderung Lebih Aman Dan Usahakan Air Minum Nya Pun Harus Steril Harus Stabil Seperti Itu Jadi Biar Fase Itu Teman Teman Itu Tidak Ada Mengendala Gendala Kematian Ataupun Gendala Kembung Ataupun Mecret Ataupun Gendala Gendala Yang Lain Yang Masih Sangat Rawan Makanya Dari Itu Saya Bila Mana Ada Pesanan Anakan Minimal Itu Dua Bulan Setengah Untuk Proses Pengiriman Agar Aman Dan Agar Tidak Ada Gendala Kesehatan Itu Aja Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima